Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah amma ba'ad Ada pertanyaan dari Abu Farid Jalan Led Marzuki nomor 61 Lahad Sumatera Selatan Pertanyaan Di daerah kami masih banyak saudara-saudara kami umat Islam Yang biasa memperingati hari kematian seseorang Seperti peringatan hari pertama, ketiga, ketujuh, keempat puluh, dan seterusnya Yang di daerah kami dikenal dengan sebutan Nga hari, nuju hari, keempat puluh, nyeratus, dan seterusnya Dalam peringatan tersebut disertai dengan jamuan makan Bahkan tidak jarang dengan jamuan makan yang besar Yang sesuai dengan kemampuan dan kemauan orang atau keluarga yang mengadakannya Dalam pada itu, yang lazim dilakukan masyarakat muslim adalah Memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam Tetapi tidak memperingati hari meninggalnya Seperti memperingati hari ketiga, ketujuh, keempat puluh dari wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam Sedangkan umat Islam sebagai umat dan pengikut Nabi Muhammad Terbiasa mengadakan peringatan hari kematian saudara-saudaranya Apakah boleh mengadakan peringatan kematian seseorang Seperti yang saya kemukakan Mohon penjelasan Jawaban Saudara Abu Farid Memperingati hari meninggalnya seseorang Baik peringatan hari pertama, ketiga, ketujuh, dan seterusnya Tidak didapati dasarnya dalam agama Baik dalam Al-Quran maupun dalam As-Sunnah Oleh karena upacara peringatan hari meninggalnya seseorang tersebut Diisi dengan bacaan-bacaan tertentu Dan disertai dengan Keyakinan akan adanya pahala yang diharapkan Sampai pada orang yang meninggal Dan karena dalilnya tidak didapati Maka upacara seperti itu Hendaknya dihindari Memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam Tidak pernah dilakukan oleh beliau Dan juga oleh sahabat-sahabatnya Memperingati hari kelahiran Nabi yang dilakukan dengan bacaan-bacaan tertentu Seperti dilakukan dalam masyarakat Juga tidak didapati dasarnya dalam agama Tetapi apabila mengungkap kembali sejarah perjuangan beliau Agar dapat bermasyarakat adalah termasuk menghidupkan syiar agama Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Artinya demikianlah perintah Allah Dan barang siapa mengagungkan syiar syarallah Maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati Al-Hajj ayat 32 Sumber fatwa-fatwa terjih Muhammadiyah Dalam majelah suara Muhammadiyah Nomor 5 tahun ke-82 Tahun 1997 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.